Pemirsa dua orang remaja menjadi korban tabrak lari di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kambaniru, Kecematan Kambera, Kabupaten Sumbat Timur. Dua remaja yang menggunakan sepeda motor itu meninggal dunia di TKP, sementara pengemudi dan damtrek yang bertabrakan dengan sepeda motor hingga kini masih belum menyerahkan diri. Dua remaja meninggal dunia di TKP pasca terlihat tabrakan dengan sebuah damtrek di ruas Jalan Nasional, arah timur Kota Wengapu, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kambaniru, Kecematan Kambera, Kabupaten Sumbat Timur. Aparat yang tiba di TKP beberapa saat pasca mendapatkan informasi kecelakaan ini, langsung melakukan olah TKP dan mengatur jalur lalu lintas yang kemudian dipadati warga. Salah satu korban bahkan terlempar hingga ke selokan. Ada pun kedua korban yang mengalami luka yang mengenaskan. Kedua korban kemudian oleh beberapa warga yang mendatangi TKP dikenal bernama Amanda yang menumpang sepeda motor yang dikemudikan kem sepupunya. Keluarga kedua remaja ini hanya bisa meratapi dan menangis histeris saat tiba di TKP. Ada pun jasad kedua korban kemudian dibawa dengan ambulans ke rumah sakit terdekat. Informasi yang dihimpun dari TKP dan juga dari aparat menyebutkan diduga kuat tabrakan terjadi oleh karena kendaraan damtruk dikemudikan ugal-ugalan dan salah satu lampunya mati. Sementara di TKP minim lampu penerangan jalan. Jadi untuk analisa di TKP untuk hasil sementara, di sini kecelakaan yang terjadi, yang pertama adalah lawan tabrakan, yaitu kendaraan sepeda motor dengan kendaraan jenis truk. Tapi di sini kendaraan melarikan diri. Itu informasi yang kita dapat dari beberapa orang yang menyampaikan di tempat kejadian. Saat aparat tiba ya? Pasca jasad kedua korban dibawa ke rumah sakit, sejumlah kerabat korban mengumpulkan ceceran isi kepala dan daging korban yang tertinggal di TKP. Hingga kini aparat masih terus mencari sopir dan damtruk yang terlibat dalam kecelakaan nahas di malam Jumat ini. Dari Kabupaten Sumbat Timur, Jion Umbwana Lodu, Tim Ainews melaporkan.